5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan bersama-sama belajar di tema 2, subtema 1, sumber energi pembelajaran yang ketiga Kalau adik-adik belum melihat pembelajaran 1 dan 2, kalian bisa lihat dulu pembelajaran 1 dan 2 di video sebelumnya Mari kita belajar dengan penuh semangat Saat berada di lapangan, rambutku sering bergerak Sumber energi apa yang membuat rambutku bergerak? Nah adik-adik sering tidak kalian mengamati ketika di tempat seperti lapangan itu daun-daun itu bergerak, rambut kita juga bergerak Kira-kira sumber energi apa yang membuat daun-daunan dan rambut kita bisa bergerak? Kalian akan bermain ayo tangkap bola Bagaimana ya cara bermainnya? Ayo kita ikuti petunjuknya dan bacalah aturan permainannya Sebelum kita mengetahui sumber energi apa yang menggerakkan rambut kita Kita akan bermain dulu nih adik-adik Permainannya bernama ayo tangkap bola Ayo tangkap bola Perlengkapan yang diperlukan adalah bola besar Nah disini aturan bermainnya kelas dibagi menjadi 2 kelompok Yaitu kelompok A dan kelompok B Lalu setiap kelompok berbaris menghadap ke depan Anggota kelompok A paling depan memegang bola Begitu juga dengan kelompok B Lalu masing-masing anggota kelompok harus memantulkan bola sambil berjalan ke arah target Sampai di target pemain mengelilingi target dan berbalik arah Kemudian bola tersebut diberikan kepada anggota kedua dan pemain pertama yang tadi maju itu cepat berlari ke belakang barisan Anggota kedua melakukan hal yang sama Begitu seterusnya sampai semua anggota mendapat giliran Barisan yang paling cepat menyelesaikan tugas adalah pemenangnya Jadi ini adalah permainan ayo tangkap bola Nah dalam permainan tangkap bola ada gerakan juga melempar bola ke teman di giliran berikutnya Nah gerakan melempar bola sendiri dibagi menjadi 3 Yaitu lemparan melambung Lalu lemparan mendatar Dan lemparan menyusur tanah Untuk permainan ayo tangkap bola itu lebih kepada lemparan melambung Nah bagaimana sih gerakan lemparan melambung, lemparan mendatar, dan lemparan menyusur tanah Ini adalah contoh gerakannya Tapi disini memakai bola kecil adik-adik Kalau ayo tangkap bola tadi kan memakai bola besar Nah ini adalah gerakan lemparan melambung, lemparan mendatar, dan lemparan menyusur tanah Menggunakan bola kecil Lemparan melambung otomatis melambung di atas adik-adik Jadi ayunan tangan kita ke atas Sedangkan lemparan mendatar itu sejajar dengan dada kita Lemparan menyusur tanah itu bola disusurkan ke dalam tanah Atau dilempar menyusur tanah Ini adalah 3 lemparan yang kalian pelajari Yaitu lemparan melambung, mendatar, dan menyusur tanah Sumber energi apakah yang membuat kincir angin bergerak? Nah disini ada kincir angin ya adik-adik Kalian tahu kan kincir angin? Nah kincir angin ini bergerak karena ada sumber energi Lalu sumber energi apa yang bisa menggerakkan kincir angin? Yuk kita pelajari Siti memiliki kincir yang terbuat dari kertas Ia senang memainkannya Kincirnya berputar jika tertiup angin Siti belajar membuat kincir angin dari ayahnya Menurut ayahnya kincir angin yang sebenarnya Bisa digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum Selain itu juga bisa digunakan untuk menggerakkan alat untuk memompa air Maukah kamu memiliki kincir seperti kepunyaan Siti? Nah adik-adik disini kalian bisa membuat kincir angin buatan dari kertas Nah Ini adalah cara membuat kincir angin dari kertas Alat dan bahan yang diperlukan adalah lidi atau sumpit kayu Gunting, lem, kertas berbentuk persegi, jarum atau pin atau paku payung Nah langkah-langkah pembuatannya Ambil kertas lalu ikuti instruksi pada gambar Nah adik-adik bisa membuat nanti contohnya itu ada di channel youtube ya Jadi kalian cari di youtube video tentang membuat kincir angin dari kertas Setelah baling-baling kertas siap tempelkan ke ujung sumpit Menggunakan jarum lalu pastikan baling-baling itu bisa berputar Kita juga bisa membuat kincir anginnya dari plastik juga nih Nah adik-adik bisa buat alat dan bahannya itu botol plastik bekas Gabus bekas tutup botol Lalu lidi atau sumpit Gunting Ini diperlukan untuk membuat kincir angin dari plastik ya Dari botol plastik Langkah-langkah pembuatannya sama Gunting botol plastik menjadi 4 bentuk persegi untuk baling-baling Buatlah 4 sayatan sepanjang baling-baling plastik Atur agar jaraknya itu sama Masukkan baling-baling ke dalam setiap sayatan tersebut Pasang sumpit atau lidi di bagian tengah gabus Nah kincir angin siap digunakan Tambahannya potongan bagian dasar botol Buat 2 lubang di sisi kanan dan kiri badan botol Lalu masukkan dan pasangkan baling-baling plastik ke dalamnya Jadi ini adalah cara membuat kincir angin dari botol plastik Adik-adik nanti kalian bisa ikuti Dengan petunjuk yang bisa kalian cari ya Tutorialnya di Youtube Nah adik-adik ini tadi kincir angin dari kertas Dan kincir angin dari plastik Panduan keselamatan kerja dalam kegiatan membuat kincir tadi Dengan berhati-hati kamu dapat menjaga keselamatan diri Dalam melakukan percobaan membuat kincir angin kertas Dan kincir angin dari botol plastik Berikut ini adalah petunjuk keselamatan kerja Yang bisa kamu lakukan Yaitu satu berhati-hati dalam penggunaan benda tajam Tadi kita menggunakan gunting ya adik-adik Jadi harus berhati-hati Yang kedua minta bantuan guru atau orang tua Jika benda-benda yang digunakan itu Membahayakan keselamatanmu Lalu lakukan kegiatan sesuai dengan instruksi guru Atau instruksi orang tuamu Perhatikan setiap peringatan khusus yang terdapat pada setiap percobaan Jadi kalau kita menggunakan benda tajam Harus berhati-hati Putaran kincir paling kencang adalah Kincir yang dialiri air dari keran yang dibuka penuh Nah adik-adik nanti bisa praktekan ketika kincir angin dari plastik Itu sudah jadi Lalu kalian letakkan di bawah keran air Lalu keran airnya itu kalian buka Penuh itu kincirnya akan berputar adik-adik Nah kincir angin hanya dapat berputar saat angin bertiup saja Tadi kan kalian juga membuat kincir angin dari kertas Nah itu akan bertiup ketika Akan berputar ketika angin bertiup Nah adik-adik kalian bisa juga dekatkan ke kipas angin nih Pasti akan berputar Nah baling-baling pada kincir yang berputar Menggerakkan benda yang diletakkan di pusat baling-baling Sehingga baling-baling itu akhirnya bisa berputar Manfaat kincir angin bagi manusia dan kehidupan sehari-hari Nah ini adalah manfaat kincir angin ya adik-adik Kincir angin ini dalam kehidupan sehari-hari itu sangat bermanfaat Yang pertama adalah sebagai pembangkit listrik Jadi ada pembangkit listrik tenaga angin adik-adik Nah lalu ada manfaat yaitu membantu penyaluran air dalam irigasi Kegunaan kincir angin berikutnya adalah Kincir angin ini akan menghasilkan energi yang ramah terhadap lingkungan Nah kincir angin ini juga termasuk dalam alternatif penggunaan bahan bakar fosil Lalu manfaat kincir angin berikutnya bisa membantu proses pemotongan kayu Membantu mengalihkan arah air Sebagai pompa air dan penyalur air Dan membantu proses penggilingan padi Jadi ini adalah manfaat kincir angin bagi manusia dan kehidupan kita sehari-hari Sedangkan untuk kincir air Kincir air ini adik-adik ya Nah kincir air ini manfaatnya sebagai sumber energi bagi pembangkit listrik tenaga air Yang kedua digunakan untuk kepentingan irigasi atau pengairan Yang ketiga banyak juga digunakan sebagai alat penggiling hasil pertanian Ternyata sistem kerjanya hampir sama Manfaatnya hampir sama dengan kincir angin Digunakan juga sebagai alat pengering laut Nah ini termasuk dalam manfaat kincir air Yaitu sebagai obyek wisata Itu tadi adik-adik pembahasan kita tentang sumber energi Yaitu sumber energi dari angin yang menggerakkan rambut kita Dan daun-daunan di sekitar kita Dan sumber energi air Nah itu ternyata bisa menghasilkan listrik juga Dengan adanya kincir angin dan kincir air Begitu adik-adik pembahasan kita hari ini Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan kalian Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi